bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu saya doakan untuk sahabat kitruna wabarakatuh dimanapun anda berada lancar jika dimudahkan segala urusan kali ini saya akan sampaikan untuk sahabat semua karena apa? karena ini sudah ada 9 orang yang whatsapp saya tentang ngalah berkah pesukian kandang bubrah yang ada di makam Tembung Boyo kecamatan Porwantoro Wonogiri, Jawa Tengah 9 orang yang whatsapp saya tentunya nama-namanya tetap saya privasikan dan siapapun orang yang terkait dengan saya apapun urusannya gak ada satu orang pun yang saya pos apalagi testimoni-testimoni itu gak perlu yang penting hasilnya semua saya rahasiakan nah kembali kita bahas 9 orang yang whatsapp ini ngapain 9 orang yang whatsapp setelah melakukan kandang bubrah yang ada di makam Tembung Boyo kecamatan Porwantoro Wonogiri, Jawa Tengah ini juru kuncinya salah saya pernah membuat video sebelum-sebelumnya kalau juru kuncinya salah ini bisa kena musibah kenapa? karena juru kuncinya terah darah keturunan nanti kalau saya pergi ke sana lagi saya akan kupas tuntas mengenai juru kuncinya ini saya akan videokan untuk teman-teman semua siapa juru kuncinya yang sebenarnya dan terah keturunan yang asli terah keturunan itu ya dari Kiageng Kerapyak sampai sekarang berarti yang sekarang ini namanya Mbah Gareng Mbah Gareng ini punya orang tua namanya Mbah Sum dulu juru kunci Mbah Sum ini punya orang tua lagi namanya siapa? saya agak-agak lupa nanti yang di sebelah keramat itu dimakamkan Mbah Gareng Karto atau Marto gitu ya saya lupa ini teman-teman ya jadi sahabat ya jangan salah Panjenengan ini mau masuk rumah orang kalau bukan rumah pemiliknya sampai masuk berdua kalau menurut Panjenengan gimana? itu salah apa benar? salah teman-teman inilah sembilan orang ini ada yang datang kesana empat kali ada yang tiga kali ada yang dua kali ada yang satu kali justru malah mendapat masalah ya jadi untuk sahabat Keturunan Pamungkas ini namanya punden punden atau keramat ini ada juru kunci dan juru kunci sekali lagi saya kasih tahu turun temurun gak bisa orang yang gak sedarah gak akan bisa ya saya rasa mengenai juru kunci ini sudah sangat jelas saya sampaikan dan yang paling utama dan yang paling penting tugas juru kunci ini hanya membuka pintu juru kunci ini tidak menguasai ilmu supranatural jadi tidak mengetahui energi apa yang sampaian bawa pulang dari sana tugasnya cuma membuka pintu mempersilahkan titik sampai disitu jadi tidak ada tuntutan apapun kalau penjenengan didampingi oleh juru kunci ya tidak bisa penjenengan ini kurang gimana ini kurang gimana gak akan bisa karena juru kunci tugasnya membuka pintu beda dengan praktisi supranatural nah kalau saya ini bukan juru kunci saya ini praktisi supranatural paranormal dukun kalau saya ke tempat tersebut saya juga minta izin langsung kepada Mbah Gareng nanti Mbah Gareng membukakan pintu saya yang mendoakan panjenengan itulah tata cara ngalap berkah pesugian kandang buberah yang benar ya teman-teman ya saya rasa sahabat kita mempengkas paham apa yang saya sampaikan ini hati-hati ya teman-teman ya hati-hati ibaratnya kalau juru kuncinya palsu panjenengan masuk rumah orang tanpa permisi dan ini akan berakibat fatal seperti 9 orang yang telah menghubungi saya ini malahan sakit di impus dan lain sebagainya itu saya bayang malahan lebih susah dari sebelum-sebelumnya baik itu yang saya sampaikan semoga ini menjadi atensi perhatian untuk sahabat semua akhir salam wabilih topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati